Intro Hai 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 guys, kembali lagi dengan Pekam Selama ini banyak artis tanah air yang dilahirkan dari orang tua atau keluarga yang memang berprofesi sebagai artis Tetapi ada pula selebriti tanah air yang ternyata dibisarkan dari keluarga Kiai dan Ustadz Seperti halnya sederet artis Indonesia ini adalah bagian dari publik figur yang merupakan anak dari seorang Kiai dan juga Ustadz Biar Pekam Lovis tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis ini ternyata anak Kiai dan Ustadz Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat ini buku ini jangan lupa di like dan di subscribe ya wes Dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Najwa Sihab Pembawa acara di salah satu TV nasional ini dikenal dengan sosoknya yang cerdas, tegas dan juga kritis Acara Tokso yang dibawakan olehnya cukup menarik perhatian publik dan juga mengelitik para pendengarnya Sebab tidak hanya memperbincangkan persoalan bangsa Tetapi juga mendiskusikan terkait problematika yang menyangkut dengan negara dan juga hal-hal aktual yang sedang terjadi Terlepas dari hal itu Alumni di salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia ini adalah merupakan putri dari Kiai Kondang Dan bernama Profesor Dr. Haji Muhammad Quraiz Sihab LCMA Duta Sela On Seven Pemilik nama asli ahdiat Duta Mujo ini sudah tak asing lagi di mata penikmat musik Karyanya seringkali mewarnai permusikan tanah air Ditambah lagi dengan suaranya yang merdu membuat vokali Sela On Seven ini dikagumi oleh banyak orang Sudah malang melintang di dunia musik tanah air Ternyata masih banyak yang tidak mengetahui jika sosok pria sederhana ini memiliki kakek buyut bernama Kiai Mojo Ulama kepercayaan pangeran di Ponegoro Ayahnya yang bernama Dr. Insinyur Hakam S. Mojo MSG merupakan keturunan Kiai Mojo Tidak sama dengan saudaranya yang mengikuti jejak sang ayah terjun ke dunia politik Putri Bung Suki Hachi Abdurrahman Wahid atau Presiden RI keempat ini justru lebih memilih terjun ke dunia hiburan Tampak perempuan 37 tahun ini menunjukkan bakat aktingnya di sebuah sinitron komedi yang berjudul Oke Jack Walau demikian bukan berarti dirinya tidak update persoalan politik Adibah Kansa Az-Zahra Teman duit Sakir Daulai dalam sebuah lagu yang berjudul Bedat Dari Surga ini telah beranjak dewasa dan semakin terlihat cantik serta mempesona Putri Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Buhari ini belakangan juga sempat menjadi perbincangan publik Sebab lagu duit yang dibawakan berhasil membuat para netizen jadi baper Bahkan tak jarang keduanya dijodoh-jodohkan Abisar Al-Ghifari Putra kedua dari pasangan Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Buhari dan Umi Pipi Dian Irawati ini mulai dikenal publik semenjak dirinya terjun ke dunia hiburan Bintang sinitron insya Allah surga ini tidak hanya pandai dalam berakting Melainkan juga mahir dalam bernyanyi Suara merdunya mewarisi siang ayah tercinta yang dulu di samping beliau berdakwa Tak luput juga membawakan lagu religi yang menyentuh kalbu Wirda Mansur Perempuan berperas cantik dengan nama asli Wirda Salma Ulya ini sempat menjadi sorotan publik Dengan keterlibatannya berperan dalam film yang berjudul Desantri Sebuah film yang sempat menjadi kontroversial di tengah-tengah masyarakat Karena dinilai tidak mencerminkan esensi santri yang sebenarnya Di samping itu, putri dari Ustadz Yusuf Mansur ini juga sempat membintangi film yang berjudul Cahaya Cinta Pesantre Alvin Faiz Pria berperas tampan ini adalah putra dari mendiang kehaji Muhammad Arifin Ilham Sosok kiai yang familiar dengan dakwahnya yang santai dan menyentuh kalbu Namanya kerap jadi sorotan media dan juga diperbincangkan publik Sebab ia adalah putra dari kiai kondang yang memiliki raut wajah yang begitu tampan dan teduh Pria yang memutuskan menikah muda ini kian santer dibicarakan setelah suami dari Larissa Coy ini membintangi film yang berjudul Suami Yang Menangis Dimana film tersebut menceritakan perjalanan hidup dari sang ayah tercinta Dan dirinya dipercaya berperan sebagai sosok kiai kondang tersebut Oke cukup sampai disini dulu ya guys Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih